Halo sama Prol, gue Dito. Kembali lagi di Prol. Nonton Asinoko episode ke... Tiga. Tiga ya. Terakhir itu apa? Gue juga lupa. Itu kan, mereka udah mau ke sekolah. Oh mau ke sekolah ya. Oh ketemu sama siang rambut pendek. Ketemu sama rambut pendek itu. Ayo kita lihat ya. Hah? Kenapa? Gue baru kecoba beneran. Hah kecoba beneran. Terus 2 anak. Yaudah yaudah. Yaudah gue sambil nge-react. Gue sambil nge-react nih. Sambil nge-react, sambil nge-react kecoba. Yaudah. Yaudah gue opening dulu deh. Yaudah yuk. Gue setelah opening dulu ya, biar ini. Biar kita masih ada waktu. Sumediah. You are so big. Lo liat mah kecobanya, kita joget kayaknya. Gak ada anjir kecoba apaan sih? Ketawa anjir. Tengah aja nih ga ngasih gimmick-g gimmick biar kita dengerin openingnya. Na 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 pal. Wota, 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 wota. Hahaha. Eh jarang-jarang loh kita menonton opening, Ams. Eh nggak ini kan emang tentang itu kan ceritanya? Emang tentang wota, caca? Hahaha. Iya kan? Oh? Ya iya sih, si fansnya kan? Nggak coba openingnya kan kayaknya nggak gitu. Oh peninget. Nenet, 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 nenet. Siapa namanya? Ibu? Aik. 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 Aaaaah. Lagu kebangsaan nggak sih guys? Wah Sobby memang tidak pernah mengecewakan. Ah! Kita ada kecewa nggak? Lu sengaja bikin gimmick lagi. Mana sih? Mohon maaf atas kesalahan teknis yang yang sudah terjadi kita lanjut menonton loh Shinoko. Nah ini ketemu yang siapa namanya? Maa? Maa sih? Emang jago kan kecoa biasanya. Oh ini yang itu yang karakter baru, eh apa yang kemarin ya? Itu yang pernah ketemu yang pas masih bocil. Haa? Nggak suka dia sama siapa namanya? Arata, karna, karna. Siapa namanya? Kok bisa menengah kalian? Haa? Baiklah. Nggak apa-apa lah. Ikut parah. Mori Senpai. Ya gambarnya bagus banget ya. Adem-adem dulu kita. Hei, bilang hei. Depo dia. Kan dia waktu masih bocil kan sombong gitu kan? Mungkin pas gede gini nggak punya temen kali. Makanya dia ngejar-ngejar si siapa? Aqua. Berapa lama kamu ngikutin gue? Tapi memang impian-impian Wota memang seperti itu mungkin. Diikut-ikut sama artis kesukaan. Karena dia kan artis kan, dia kan artis. Bener. Aku Amarin. Nggak mau lagi deh jadi aktor. Gimana nih gue baca komen-komennya ya kocak sih omong. Yang pilih Ruby sama Aku Amarin sih. GWS, GWS, salat gue sih GWS lah. Ket sembuh ya. Tidak mau. Mungkin tempat tinggal aku. Aduh. Apaan sih lu anjir? Baru ketemu sekali pas masih bocil. Aku tak bisa duduk di cafe untuk mengobrol. Ya apalagi lu ngajak cowok rumah. Jadi itu maksudmu? Oh diajak ke sutradara. Oh bener aja. Oh iya disini emang santai ya. Aku masih begitu. Nah ini seru nih kalo ada temennya. Ya kan disini cuma ngedit video doang kan? Iya editor video. Kau yakin tas udah ngedit. Magang video editor. Rul juga sedang mencari magang video editor. Betul. Nanti kayak gini loh kerjanya. Nyari aqua. Nyari aqua. Takut gue banget. Kalo tiba-tiba ada aqua jadi lapar jadi video editor lo takut. Tapi aku lega. Kau masih di industri ini. Anjir. Sempet ke stok dulu. Nanti kita Rahman. Oh iya. Hahaha. Iya Rahman aktor sekalian dia juga ngedit dia. Rahman. Rahman. Rahman Marin. Astaga. Menyerang demografis penonton Oshinoko. Tapi ini bagus orangtuaku pindah kebedaan. Jadi aku tinggal lihat sama sendirian. Tapi banyak tau asrama artis gitu. Iya. Gak tau yang di jepang sih gue sotoy dong. Kayaknya kalo cerita-cerita artis tuh ada aja gitu asrama artis. Astrama artis. Oh iya sih. Dari kecil udah banyak duitnya. Hei sotoy-sotoy apa kau tak punya video acting aqua? Malu kali dia ya. Masa lalu yang memalukan. Emang ujung-ujungnya dia pasti masuk ke dunia acting. Gak lagi kasih ini. Kali ya? Nah itu tuh 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 tuh. Kau harus membujuknya untuk ber-acting. Guna Fix. Ah. Kau mau seperti itu. Aku tak mau melakukan itu ya. Aku menjadi pemeran utama wanita. Nah. Oh beneran langsung. Gak mau. Kok gak mau? Ya kirain. Sebuah drama berdasarkan komik Sojo. Hari ini pilih yang manis. Jadi judul sinetron cocok sih hari ini manis. Hari ini manis. Tidak mau. Tidak mau. Tidak mau. Tidak mau. Kok komik terkenal. Kok tertarik. Tidak mau. Ini matelahirah fiksi ikut sih. Fiksi ikut parah. Kok masih bisa masuk dengan mulus loh. Kenapa dosernya Tuhan kamu lagi menyukaiku. Waduh. Hah. Kenapa ini kenapa? Oh. Oh buset. Oh ini kali ada tanda-tanda hubungannya sama si pembunuhnya AI. Oh ini 3 ponsel tinggalkan AI. Buset buset sepeda Oben. Iya ini dengan staff agensi. Gila di bongkert. AI tapak sembrol tapi dia lebih telit dari yang gue bayangkan. Oh HPnya dipisah. Dipisah. Buat kerjaan, buat pribadi. Gue ucapnya cuma saat. Masalahnya ada ponsel yang satu lagi. Digunakan AI sebelum dia hamil. Oh. Buset dapet aja HP yang sebelum dia hamil. Anjir masih bocil gitu udah ngebongkar HP. Iya anjir. Lu bocil ngapain dong. Tapi bukan apa-apa dibandingkan membobol kode sandinya. Ah ini susah sih. Gak bisa dipakai selama 30 tunggu jika kode nya salah. Oh iya kodenya kode nomor lah ya. Setengah hari untuk mencoba 100 kode sandinya. Buset. Dicobain manual lanjir. Sebulan untuk 1000 kali. Buset. Lanjir lah sampe gede. Hanjir. 45.000 kali. Berhasil. 4 tahun lu buka kode sand. 4 tahun anjir buset. Dalam ponsel itu ada suril dan nomor telepon surilisasi orang yang berhubungan dengan dunia hiburan. Oh ini orang-orang yang pernah kontak sama si AI kayaknya tuh salah satunya sih. Tadi produser. Udah fix di terima sih. Boa langsung aja. Buset. Tunggu gak mungkin. Tolonglah. Agenda. Buset. Ini gak peka banget aja dia tuh gak ngeliat gitu. Dia langsung si Aqua langsung yang. Ya aku terima. Ada beberapa masalah. Tenang. Orang dalam memangnya jadi gampang. Dia buat ditampan. Jika kau berkemangat-kemangat. Ting kuat begitu mengujinya baru dia kesini. Oh ini sih kabur lagi berarti nih. Kayaknya iya. Oh. Iya. Oh bener-bener kabur lagi. Oh ini fix parah nih. Sudah tugas aja sih mempromosikan artis yang terdaftar. Oh dia masih terdaftar juga ya. Kayak si AIG. Kalau masa depanku mungkin idola dan aku mungkin jadi aktor di masa depan. Dia tuh diomongin sih memang. Masih ini ya tercapai ya. Itu kan kata-kata terakhirnya ya. Wasiat lah. Mengingatkan. Sengaja ya emangnya. Diingetin-ingetin lagi kita sama. Dan mengambil lakar rambutnya hanya itu yang membutuhkan. Oh dia bukan. Dia curiganya sih produser tuh bapaknya berarti. Iya. Ima cuman karena pengen. Hajar produser doang kali sebenernya. Dia hajar si bapaknya itu. Buset bintang satu. Buset. Ini dirosting anjir ini kenapa. Belum kali karena belum keluar. Udah tiga episode. Oh udah keluar. Itu sih itu. Si. Siapa namanya? Kana. Itu yang mau digantiin ya? Nah gak tau. Karena aku penjahat dia mesti terakhir. Jauh dicocok sih. Oh dia jadi penjahat dia mesti terakhir. Cocok-cocok. Adul drama platform streaming. Jadi kita bisa menonton sekarang. Gimana filmnya? Bintang satu loh. Iya bintang satu. Apa yang bikin bintang satu? Anjir. Oh mantep. Karena semua orang hanya lebih tinggal. Dili sendiri. Relief banget sih tadi memang. Buset. Ini ngomongnya ya. Apaan sih anjir? Gak jelas. Oh emang jelek berarti actingnya kayaknya. Hasilnya komiknya bagus gitu kali ya. Iya kan jadi bilang mahakarya. Iya. Tapi dramanya begitu. Tunjuk pihak pengusaha untuk menggunakan aktor sebanyak mungkin. Oh nambah-nambah berubah banget nih. Kan biasanya kadang-kadang gitu kan. Komiknya gimana, anime-nya gimana. Dramanya beda gitu. Berapa lagi yang harus dipotong bener. 14 volume. Terus udah 6 episode doang anjir. Kenapa kau merebut cewekku? Haa. Ini mah yang penting ketemu producer. Oh dibilang jelek banget terang aja. Pemenaran dia. Loh kenapa acara dunia seperti itu? Merekrut banyak mungkin model yang sedang naik daun. Oh itu tujuannya. Yang penting mukanya ganteng. Yang penting ganteng. Menahan diri. Kenapa harus menahan diri? Oh jadi dia juga ikut jadi bodoh gitu ya. Enggak kalau dia jadi keren banget nanti aneh gak sih dramanya? Iya sih ya. Terus kayak yang keren banget actingnya. Eh yang jelek-jelek jadi makin keliatan gitu kan. Tampil dengan baik dan menciptakan hasil bagus itu. Betul, betul, betul. Memang benar rencana bisnis penjualan bekerjaan ini terlalu menonjol. Mungkin ini bisa menjadi karya yang menarik. Saat pengarang kisahnya datang ke lokasi episode pertama. Man tuh, buset. Stres dia kenapa jadi kayak gini, co. Covid gua. Gua cape-cape gambar 14 bulu, anjir. Dengan bayang, kacau. Satu batik, satu bintang. Aduh. Sekitu berarti menurut ekspertasi mau sebagai atis. Dulu dia sering pamer. Oh, ditobat dia sekarang? Iya. Karena itu begitu mencapai puncak pekerjaan hilang dalam. Waduh, bener ya. Engga mau dipakai kenapa sombong mungkin. Iya. Sadar tuh hal yang penting. Bahkan kini aku akhresin versibel. Yang penting ikut aja ya, disuruh ngapain kan. Acting drama kayak apa, film kayak apa, ikut-ikut aja. Bener, bener. Kalau ini dia juga menunjukku karena aku menyaturi hal-hal itu. Mulai baik nih. Ah, cepet banget. Rekamannya udah langsung. Bagus ya lagunya. Anak kuteperanmu muluh dan berhenti. Kami harus berbicara. Anjir, udah ke depan lu bayangin. Ngebut banget anjir. Editornya anjir. Nggak tidur. Menggunakan koneksi dan melewatkan pembacaan naskah. Pas yang sama lagi. Oh iya, dia kan dulu nyindir gara-gara dapet koneksi kan. Sekarang dia yang... Enaknya sih, kalau jadi baik ini tuh kayak adem gitu rasanya. Baru berapa episode udah dapet karakter, dia filmen deh. Jadi bagus. Bahwa naskah dan permainan peran disesuaikan dengan mengeran. Mungkin kan istilahnya nggak cuma acting kan, kayak kameramennya bagus. Iya. Terus kan yang ganteng-ganteng juga. Ya orang kan seneng-seneng aja kan nonton drama-drama Korea cowok ganteng kan. Tapi kan Dracol bisa acting. Orang Korea. Oh, gue kira nggak kayak gitu. Gue nggak tau karena gue nggak nonton. Ada latihan atau latihan gimana? Buset ini dijarin kita pembuatan drama di Jepang. Iya. Latihan kesulangan, nonton. Oh, jadi harusnya ada kayak latihan. Latihan shootnya. Iya. Tapi ini cuma sehari doang disewa. Jadi lo langsung aja. Tuh, biar murah. Kacau sekali. Ini bahkan sutra aku juga agak lebih terlalu agusisir. Oh, iya kanan bener. Oh, ini. Suara biasanya juga jelek banget. Ini disuruh nggak sih pengisi suaranya di jelek-jelekin? Oh, biar perkenalkan dia akan memerankan pengundit hari ini. Oh, pengundit? Sama kayak pembunuh. Oh, iya juga. Ini sombong banget. Apa harusnya aja nggak jelas banget? Melt Narosima. Siapa namanya melt? Kotak loh. Oh, ini belum tobat-tobat nih yang ini belum tau. Kalau si Kana kan udah tobat. Makan leganteng aja guys, good looking. Dan alasan kenapa mereka selalu mendapat peran. Nah, ini. Jadi lo kalau jadi dapat kesempatan buat masuk ke drama, lo harus langsung ketemu sama producer? Iya, makan. Wiss. Lah, gitu doang lo kocak. Bukankah. Tinggal diambil rambutnya sih. Bener, bener. Mungkin adalah ayah biologis aku dan Duli. Bener, bener, bener. Aku harus mencari kecepatan mengambil sewaktu yang bisa kegirin untuk tes DNA. Punya hubungan kuat dengan agensi model. Jadi peran-peran. Producer kan emang kayak orang yang paling berkuasa gitu gak sih? Iya, paling berusaha kalau itu. Berkuasa. Kita akan mulai latihannya. Kalau sudah menghafal lasannya ke bukan? Sehari doang aja udah hafal. Iya, makan. Buset. Gak buat gitu kan. Penguntit ya, penguntit. Pemerintah pertama wanita. Sudah fix ajar tuh kan? Sama kayak penghubung. Nah, bentar-benar. Ini langsung all out ke sini aja. Langsung lah. Waduh. Nah, kan. Waduh. 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 Buset, buset. Bidang. Langsung takut. Ya, dipos. Dintikan air. Ya, sejajir. Elah. Elah. Gak jelas banget. Ajar diganggu. Coba gagal itu doang. Tadi tiga orang lagi yang benerin. Iya. Gak penting. Mereka berhati bisa ngelakuin gitu. Acting yang diletakan hari mahar itu. Ya kan bukan acting. Ini adalah normalitas yang disebabkan oleh kontras antara Asia dan tubuh itu. Ya kan karena umurnya tua kan dan inkarnasi. Oke. Ya ya. Agak kecewa dia berarti. Kok actingnya nanggung. Teknik yang datar. Tampak punya pertimbangan anteliti. Wow. Dikasih review langsung. Review ya. Review. Live review. Live review. Perhatian banget sih kanak. Sudah satu dekade aku tak mendapat peran utama. Dari bocil lepas sekarang gak pernah berada. Oh iya. Oh makanya dia bete banget dibilang jarang keliatan. Waktu itu di roasting tuh. Dia lagi ngapain. Kayaknya dulu lebih cantik. Pas masih kecil. Ini artis bocil gini kali ya di masa depannya. Ya istilahnya di tengah-tengah tuh ngilang gitu. Iya. Yang dulunya terkenal. Gendenya. Easy ya. Tapi dia best gelil parah sih. Bagus, bagus. Agak seneng gue dikasih positif-positif deh. Iya makanya. Kemarin kan si Aqua kan. Iya. Gue takut kenapa-napa dah ini anjir. Enggak lah ya harusnya. Makanya si anjir ada yang mati lagi. Enggak. Enggak habis gue keinget yang episode satu jadinya. Enggak harusnya gak pabel dia. Iya mulut-mulut naf. Iya mulut juga. Enggak soalnya dia baik aja gitu sekarang kayak. Iya kenain langsung. Jangan gitu ya guys ya. Jadi sempurna jika ada di... Oh marah nih Aqua nih kayaknya nih disini. Tuh 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 makanya dipilihnya bukan tuh. Ini mah kagak ini. Kayak dipilih karena gampang lah ya karena gampang gitu. Tuh tuh tuh. Ah udah fix di Aqua langsung nih jadi hitam banget nih matanya. Udah lah langsung nih. Apalagi cocok. Ini kan mau di take ulang lagi kan? Iya. Waduh, waduh, waduh. Oh ini rokoknya diambil. Oh DNA, DNA. Bisa gak? Luda bisa gak luda? Oh bisa kayaknya. Bisa. Ada ludahnya. Itu bekasnya mana ini? Ya iya. Bedua tadi kan ada dua orang. Aduh lagi-lagi. Enggak ini mau serius di Aqua yakin gue. Tiba-tiba kan. Waduh. Buset. Lagi epic song. Wuuu. Akuan besenang-senang sebelum pulang. Lah dipost disini aja. Gak kira bakal diberes. Mentang-mentang belum keluar episode 4. Dikasih iklan One Piece. Oshinoko tuh gak ada nama bahasa Inggrisnya ya? Gak ada Pat. Gak ada ya Oshinoko aja gitu ya. Tapi kayak nama itu kayak. Oh kalau di Netflix suka diubah jadi nama Inggris soalnya ya. Iya kayak Idol's Child gitu. Apa gitu. Tapi Oshinoko. Itu episode ketiga ya guys ya. Jadi ceritanya sekarang memang slow down. Tapi menuju-menuju menuju lah menangkap siapa itu yang membunuh si ibunya. I. Dan apakah dia apa enggak? Maka kita langsung saja ikuti sampai tamat. Jadi langsung saja subscribe ke Prunobar. Kita ketemu di video-video selanjutnya guys. Gue Ams. Gue Dito. Bye-bye. 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 Terima kasih.